Jelang pemilu 2024 sejumlah partai politik mulai melakukan pemanasan mesin politik. Salah satunya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun secara terang-terangan telah menyiapkan para kadernya menghadapi kontestasi pilkada serentak tersebut. Kadar figur unggulan yang akan dicalonkan untuk maju pada pemilihan bupati mendatang, PDIP pun juga sudah memiliki bakal calon. Meski kontestasi politik masih akan berlangsung 2 tahun lagi, pemanasan mesin politik di sejumlah parpol mulai dilakukan. Salah satunya DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Madiun dengan menggelar sejumlah kegiatan yang terstruktur dari DPP pusat ini sebagai salah satu upaya memperkenalkan kiprah partai beserta para kadernya di masing-masing PAC. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, saat dikonfirmasi awak media, usai menggelar kegiatan senam bersama dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjelaskan. Secara terang-terangan, kader partainya telah disiapkan untuk menghadapi perhelatan pemilu serentak 2024. Saat ini, penguatan kaderisasi telah dilakukan pada masing-masing pengurus anak cabang. Pada kontestasi pemilihan Bupati tahun 2024, PDI Perjuangan Optimis akan maju tanpa koalisi. Saat kita harus kita bersiapan matang PDI di Kabupaten Madiun karena kalau melihat kita sudah mempunyai sembilan kuasi bahwa bisa berangkat sedia kita usahakan, kita tetap berangkat dari kader sendiri. Memang betul itu nanti hitungannya menuntut pemilu 2024, tapi kita juga harus kita mulai kita gauhkan pada masyarakat bahwa PDI betul-betul mempunyai calon yang bisa membangkakan Kabupaten Madiun. Diketahui saat ini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun di tingkat legislatif telah menduduki sebanyak sembilan kursi DPRD. Sedangkan pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang akan menjadi penentu apakah partai berlambang Banteng Moncong Putih mampu menduduki paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Madiun sebagai syarat maju ke Pilbuk. Tova Pradana, JTV, Madiun